hai bun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah klik video ini apa kabar bunda semuanya semoga sehat lancar rezeki dan lancar ibadahnya ya amin nah di video kali ini saya bikin ayam goreng dan sambal kurma rujak gitu bun pokoknya enak banget cocok buat cocolan dan ini yang pertama paha ayamnya saya mau bela dulu biar dia tuh gak terlalu tebal nanti dan cepat matangnya gitu ya bun ya dan biar lebar juga nah ini saya bela-bela dulu pahanya biar nanti kita kasih tepung juga di dalam apa bumbunya nanti meresap sampai dalam gitu ya bun ya nah ini untuk bumbu halusnya saya pakai bawang putih kemudian ada jahe, kunyit, garam bisa juga pakai kemiri kalau suka ya bun cuman ini saya lagi kehabisan kemiri yaudah saya gak pakai skip aja nah cuman 4 bahan ya bun ada jahe, kunyit, bawang putih, dan garam nah ini diulek sampai halus karena bumbunya sedikit jadi saya ulek aja kasih micin ya bun ya kalau mau stok banyak gak bapak lah di blender ini karena sedikit ngotor-ngotorin aja apa nanti dia yaudah kita ulek aja kebetulan ini pakai cobek keramik untuk linknya saya taruh aja di kolom deskripsi siapa tau ada bunda yang mau ya cuman warnanya mungkin udah gak ada yang pink udah banyak yang kosong untuk warnanya kalau untuk ngulek-ngulek bahan yang agak lembut bisa lah ini ya bun atau buat getok-getok gini juga bisa halus gak bun? ya tergantung kalau makin lama kita nguleknya ya halus kalau sebentar kayak saya gak pernah lama ngulek ya tetap kayak ada kasar-kasarnya gitu lah luntur gak bun? alhamdulillah enggak ya ini keramiknya keras gitu kayaknya bun masa apa hari ini bun? kalau saya masaknya yang mudah-mudah aja bun sekalian buat ngonten juga ya bun ya masaknya tuh pengennya cepat set-set-set selesai gitu gak lama-lama masaknya gak perlu banyak mikir gak perlu banyak bumbu gitu bun pokoknya masaknya tuh lebih kurang setiap hari tuh boleh katakan itu lagi itu lagi bun bunda yang nonton mungkin bosan juga ya jangan lah bun nanti tak ada lagi yang nonton video saya nah ini udah hampir halus ya bun bukan halus banget hampir halus aja karena saya kalau ngulek itu susah banget buat halus pun gak sabaran orangnya mungkin ya bun ya nah jadi ini bumbunya langsung aja kita masukkan ke ayamnya ayamnya udah dicuci bersih ya bun pakai garam sama jeruk nipis bisa juga pakai tepung terigu ya bun kalau mau hilangin bau amis lendir pada ayam pada ikan bisa pakai tepung terigu atau pakai garam sama jeruk nipis juga bisa nah ini tinggal kita aduk-aduk saya tambahkan tepung maizena ya bun biar nanti dia tuh ada crispy-crispinya gitu gak banyak sih 1-2 sendok gitu jadi lah ya nah ini bumbunya itu udah dikasih micin tadi langsung kita kasih juga minyak goreng biar nanti gak banyak 1-2 sendok aja ya bun saya pakai minyak goreng kelapa gitu bun minyak kelapa dia wanginya tuh enak banget bok-bok kelapa gitu udah deh ini didiamkan sebentar baru nanti kita goreng pakai air fryer aja ya bun saya gak pakai minyak goreng untuk menggorengnya apa nama istilahnya ya bun ya deep fry yang apa bun ya kayak gitulah oke udah selesai saya mau panaskan dulu air fryernya biar nanti pas masukin ayamnya itu dia udah siap pakai saya panaskan 5 menit aja di suhu 200 derjat celsius kalau udah panas langsung aja kita masukin ayamnya ditata di loyangnya ya bun kebetulan ini air fryernya dia anti lengket terus juga dia kita bisa ngintip masakan kita bun jadi gak takut gosong gitu ya bun ya siapa tau buat yang pemula gak tau aturan waktu masa ayam berapa gitu ya yang ini sih udah enak tinggal pilih-pilih aja mau menunya ayam ikan tinggal pencet-pencet dan ini saya apa goreng selama 10 menit di suhu 180 derjat sampai 200 derjat gitu bun nah tuh kan ayamnya bisa diintip nah sambil nunggu ayamnya mateng saya mau bikin sambal kucurnya sambal kurma dan kencur ya bun ini biasanya pakainya tuh kecap manis cuman kali ini kita mau pakai kurma aja jadi kayak rujak kurma gitu lah bun bisa juga ini tuh pengganti gula merah karena kurma sukari ini rasanya manis dan lembut gitu ya bun ya disini ada cabai rawit bawang putih kemudian kencur kasih garam kasih kurma kurma yang saya pakai 7 biji tadi ya bun buat yang gak suka manis bisa dikurangi jadi istilahnya ini tadinya saya mau bikin sambal kecap cuman lagi pengen aja nyobain pakai kurma dan ternyata beneran enak kayak pakai gula merah gitu kayak sambal rujak lah pokoknya sambal kencur deng nah ini tinggal diulek sampai halus baru siram pakai air panas biar dia tuh berkuah gitu bun gak gak kental pokoknya kayak mana mau bikin rujak ya kayak gitu lah cuman ini gak pakai kacang bisa juga bun buat gadoin ke sayur-sayuran rebus kayak kita makan pecel gitu bun pecel mentah atau pecel yang direbus gitu nah ini hampir mirip rasa bumbunya ya bun kalau mau lebih wangi lagi bisa tambahkan daun jeruk sama itu bun jeruk purut gitu kan lebih wangi biasanya nah itu udah lah rasa pecel beneran ya cuman gak pakai kacang cuman kuahnya tetap kental loh karena pakai kurma sukari ini kan dia lembut legit manis masya Allah enak banget ya bun dan kurma sukari ini termasuk kurma yang lumayan murah lah yang paling murah biasanya kurma mesir ya atau kurma kiluan itu bun udah deh ini udah selesai saya apa menghaluskannya tinggal nanti kucuri jeruk dan ayamnya ini jangan lupa dibalik sekali gitu biar matangnya merata warnanya tetap cantik ya bun walaupun digorengnya cuman pakai air fryer nah ini saya goreng lagi selama 10 menit di suhu 200 derjat celsius dan alhamdulillah udah matang dan ini crispy banget bun dan wangi apa bedanya bun digoreng sama minyak goreng sama di air fryer ya adalah bedanya lebih enak lagi memang terendam pakai minyak goreng ketimbang pakai air fryer cuman kalau mau lebih apa less oil gitu minim minyak nah bahkan dapat minyak bagus di air fryer aja ya bun suhu yang bagus berapa bun 180 derjat celsius katanya itu udah maksimal sih untuk payam untuk kesehatan nah ini ayamnya udah matang crispy tinggal dicocol ke sambal kurmanya tadi itu mantap lah bun pokoknya pakai sayur rebusan atau lalap timun selada nah cocok banget cobain ya bun nanti kalau udah nyobain komen di bawah ya masya Allah alhamdulillah hari ini kita makan ayam goreng air fryer dan sambal kucur kurma dan kencur ada-ada aja namanya ya bun dan sekarang saatnya kita mau coba bismillah tuh bun juicy banget kan ayam gorengnya empuk lembut dan gurih nah ini tinggal dicocolkan ke sambal kucurnya tadi ya bun kurma dan kencur pakai lalapan timun pakai selada pakai kemangi enak banget pakai nasi anget nih bun atau di gadoin aja seperti ini pun enak banget oke deh bun terima kasih udah nonton videonya sampai selesai semoga bermanfaat jangan bosan-bosan ya bun untuk selalu hadir nonton video saya mohon maaf kalau ada kesalahan ucapan ataupun perbuatan sampai ketemu di video berikutnya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah see you bye 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 selamat menikmati